Oh jadi jeningan waktu itu sempat di protes sama istri ya protes lah protes sama istri karena penghasilan dari toko kelontongnya jeningan buat belanja belanja untuk material ya betul Selamat siang Pak Hiri siang mas Pak Hiri nama lengkapnya apa nama aslinya siapa jeningan nama Hiri Purnomo alamatnya Dusun Gamol desa Langdarjo Kecamatan Pelemangan Pak itu Kabupaten Kediri Kediri ya saya melihat Pak Hiri itu menurut saya sebagai sosok inspiratif saya sering melihat Pak Hiri di jalanan tau jeningan Alhamdulillah nempel-nempel aspal inspirasinya dari mana Pak jeningan kok sakit punya pemikiran penutup jalan-jalan yang berlubang itu loh kalau yang saya pakai apapun tutur orang tua dulu Mas le inginurin dipinggirin bong balanya gede itu yang saya pakai saya gunakan untuk motivasi saya cari pahala untuk bekal di akhirat nanti gitu ya itu ya terus tentunya kan pasti jeningan melakukan ini makan waktu betul makan ada biaya betul pastinya terus pastinya juga terbentur dengan pasti sedikit lebih banyak terbetul dengan keluarga betul Bapak mendapatkan aspal atau material untuk menutup aspal yang jalannya berlubang dari mana Dari mana dulu ya pribadi dulu kayaknya dulu pribadi terus akhirnya sama sama istri ya ada rembukan kalau bisa cari dana lainlah dengan sampai ambil dari apa orang toko lah kalau gitu ya kalau kalau pendapatan sendiri dari keluarga apa sih Pak ya kursus toko dagang aja toko kelontong pulsa sembako terus beras sembako akhirnya dari biaya keluarga itu dari hasil dagang untuk beli material-material yang pertama akhirnya cari solusi gimana cari dana atau biaya dari sumber lain akhirnya punya pemikiran ya tadi beli alat semacam kostum lah untuk ngamen di KFD Oh jadi jeningan waktu itu sempat diprotes sama istri ya protes lah protes sama istri karena penghasilan dari toko kelontongnya jeningan membuat belanja belanja untuk material ya betul itu sebenarnya sempat gimana perasaan jeningan kalau kalau ada niat baiknya jeningan pasti berbenturan juga dengan istri gimana perasaan ya agak marah Mas tapi gimana lagi harus cari solusi biar enggak ada pertentangan jadi penyebab keinginan pribadi jadi jadi kerentakan keluarga enggak enak kita cari solusi gitu mas akhirnya solusi jeningan cari biaya yang mudah gimana nah ini kan cari sekustom untuk mengaman di KFD gitu KFD nya keliling Mas gimana jauh ya pareh nyumbang mojokerto diri gitu minimal dua minggu sekali biar nggak jenuh Mas orang-orang ini punya cosplay berapa kopi untuk yang robot jatuh terus untuk apa badutnya dua terus untuk alat yang untuk kita duduk melayang itu dua dua oh punya ini punya empat punya berapa satu lima lima awalnya satu satu yang robot pendapatan dari robot ini diambil untuk beli material ya terus lainnya jadi tabung untuk beli alat yang lain untuk 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 kostum yang lain jadi enggak berupa uang sudah-sudah untung tapi untungnya berupa barang bertambah gitu berapa dengan beli cosplay pertama tujuh juta uang dari uang pribadi bukan uang dari sembako bukan bukan ya pribadi ya ambil dari toko itu tadi yang jadi perbincangan kalau bisa di apa dikembalikan lah uang akhirnya bisa dikembalikan kembalikan bisa uang tujuh juta yang ambil dari toko pelontong tadi bisa kembali ya ya enggak sepenuhnya rumah makan kita orang kerja ya hasil ini diambil untuk ongkos kerja mas untuk makan kan bawa mobil pakai besin sisanya bedanya langsung masuk kekas langsung kas pembelian asfal itu beli gimana pak bahan-bahan materialnya kan enggak dijual beban untuk aspalnya harus punya minimal CV minimal karena akhirnya Hai solusinya ya cari temen yang punya CV di pemborong lah jadi mau pemborong mau belanja Bacani bilang ke saya titip enggak gitu ya seorang Pak Airi punya teman-teman yang punya CV CV banyak Pak Airi itu siapa sebenarnya 2000 sejak tahun 2000 buka toko dagang terus 2010 ada lawangan perangkat masuk akhirnya diterima tapi untuk tahun 2019 terus terang mengundurkan diri karena sudah merasa enggak nyaman di pekerjaan bukan karena faktor dari teman-teman perangkat enggak cuma pertentangan di hati itu aja jadi 2010 sampai 2019 itu penjabat apa dengan kawar pembangunan terus untuk tahun 2014 kan ada undang-undang desa ya pindah jabatan ke di semacam dirubah lah kasih keserangan jadi kerjaan karumbangunan tetap ditambah Hai kesejahteraan gitu man ini terus suka dukaan jenengan ketika menjalankan menempel jalan itu kalau menurut saya dukanya enggak ada mas suka semua karena jenengan hati hati kerjaan yang dijalanin dengan hati Alhamdulillah balasannya dari yang diatas enggak terhingga itu motivasinya terus ada jadwal tertentu gitu untuk hari ini kalau jadwal jelas ada tapi sesuai jadwal enggak mesti jadi mau jadwalkan ini terus ada kegiatan mendesak yang enggak masuk jadwal akhirnya kan terubah tapi minimal jadwal itu tetap ada terus waktunya untuk saat-saat ini diambil jam 5 habis subuh sampai jam 7 selesai enggak selesai hari pulang pagi setelah subuh itu ya kenapa kok subuh-subuh biar enggak mengganggu kerjaan utama toko kelontongnya gitu lah lagian itu juga masih sepi masih sepi yang cari utamanya enggak mau mengganggu waktu kerjaan utama yang kedua jalan masih sepi belum berbahaya sekali untuk anuan bapak keselamatan Pak iri tahu dari mana jalan ini berlubang atau jenengan survei-survei sendiri ke lokasi atau yang ada kasih tahu gitu yang banyak dari dari request dari teman-teman Facebook berarti untuk saat ini kayak-kayak saya di tempat tempat pelaporan padahal kayak apa ya kayak kayak dines lah padahal akhir itu siapa sih kayak gitu iya itu saya siapa tapi teman-teman kenyataan responnya terkacanya responnya cepat gitu itu yang jenengan respon itu wilayahnya dari mana sampai mana kan enggak mungkin nih misalkan Pak iri dari sini ini dari enggak mal ya enggak mal pare terus ada request dari misalkan kandangan gitu tapi misalkan di daerah Barat Sungai itu enggak mungkin mungkin target saya ya maksimal kalau bisa 15 kilo maksimal dari rumah jadi enggak habis dari pintu perjalanan mas ini habis perjalanan waktu itu nambah waktu sudah habis tetapi 15 kilo paling enggak sengah jam itu dari dari sini dari timur kemana kalau barat kemana jalan mana kalau timur ya perkiraan dari sapapar Mas barat itu Pak kalau barat ke timur di sampel perkiraan kandangan usah kekandangan ya nggak pernah tapi maksimal ada request kesana ya meluncur nah itu khusus-khusus jalur-jalur yang besar ya kalau bisa utamakan jalur yang minimal apa jalur kabupaten yang kenapa desa nggak enak kan benturan terlalu pengen dekat kita desa kan ada lurah ada perangkat kan langsung turun di desa kan langsung bersentuhan nggak enak apa menjaga nih apa hubungan baik nggak enaknya nggak diterima baik nggak masalah terima jelek terlalu kalau kabupaten kan terlalu jauh ya jaraknya kabupaten lah meskipun ada ada apa pejabat di lingkungan nggak masalah ada sini pejabat PU ada Pak iri selama ini pernah dapat perhatian dari instansi terkaitnya Pak untuk pemerintah yang dulu sama sekali belum pernah dapat perhatian dari pemerintah yang dulu respon nggak ada malah kayak semacam tajian dari oknum entah oknum itu asli pegawai pemerintah apa enggak saya nggak tahu pernah dapat tajian itulah semacam tajian penakut-penakuti untuk respon dari pemerintah sekarang untuk bukti yang baru Mak Dito Alhamdulillah respon bagus lah itu aja respon bagus itu dalam bentuk apa Pak ya untuk penilaian saya umpama saya melakukan penambalan di satu lokasi biarnya saya ambil yang kemampuan saya aja terus sama pemerintah sekarang ya bupati mungkin memerintahkan ke dinas PU untuk melanjutkan kegiatan saya menambah yang apa bekas ini yang tambah bekas berarti dengan bekas tambah itu ambil yang ringan-ringan dilanjutkan sama PU ya Alhamdulillah disurvey aja Insyaallah langsung di langsung ditambah tanggapi mulai nambah pertama punya ide sampai sekarang ide nambah itu sebenarnya sebelum tahun 2000 sudah purnah tapi penambalan awal akan sekadarnya pakai tanah jalan berlubang pakai tanah terus akhirnya pakai semen ke setelah jadi 2010 perangkat itu tahu tahu ada sisa-sisa asfal jadi pakai asfal selitan pakai sisa asfal akhirnya beli sendiri man dari temen tadi yang pemburung tadi itu pertama dikasih pokok harganya dibawah standar kalau ngasih harga mereka enggak ngambil untung lah karena enggak ya tapi kan bapak enggak banyak kan ikut ikut nyumbang betul ianya ikut nyumbang nyumbang material material jenis selain dari bahan material beli juga ngambil dari bekas-bekas Pak ya sisa-sisa ada sih asfalan itu ya jeniskan asfalan ada namanya sisa namanya bekas kalau sisa habis ini pasti masih dapat dipakai mas kalau sisa loh tapi untuk bekas belum pasti dipakai lagi kan bekas apa sekrapan nanti asfalan lama di sekrap dengan yang baru ada yang bisa ada yang bisa enggak gitu tergantung kalau asfalan sisa pasti bisa dipakai lagi sisa gimana Pak bisa dipakai kalau yang asfalan asfalan sisa yang langsung di asfalan sisa tadi ditaruh jalan yang berubah gitu aja sudah ditumpuk jadi itu pakai pemanas-pemanas kalau keadaan mengeras harus pemanas pakai kompor tadi ini untuk apa Pak alat-alat ini jirikan dengan alat-alat ini dipegang nggak ini boleh nggak papa kalau untuk asfalan asfalan sisa yang sudah mengeras harus pakai kompor gini biar pemanasan biar apa-apa nya Bapak disini Pak nanti ledger ini jadi kalau asfalan sisa harus dipanaskan biar biar cair lagi ya biar lembek lagi gitulah kan eh tidak sedangnya sudah cukup ide untuk bikin kompor bros dari mana memanaskan ini otodidak sampai otodidak lihat di YouTube di luar negeri kan canggih cari yang manual aja yang mudah-mudah bisa beli gitu lah nggak yang nggak mahal-mahal ini kan meskipun anu kan alah sekitar fungsinya samalah sama yang penting bisa untuk kegunaan sama tapi harganya beda gitu ya harapan jendengan kedepannya seperti apa Pak maksudnya ke pemerintah apa untuk pribadi sendiri untuk pemerintah untuk warga Kabupaten Kediri ya harapan ke pemerintah kalau ada jalan berlubang terus ada apa komplain dari masyarakat kalau bisa segera di respon gitu aja enggak 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 nunggu korban atau jendengan punya pengalaman untuk keluarga jendengan jadi korban atau kalau untuk pengalaman enggak keluarga belum belum ada tapi temen-temen ya banyak mas temen-temen tapi nggak sampai jatuh korban nggak paling korbannya ya pelengnya peyok gitu jatuh lecet-lecet gitu aja nggak nggak sampai parah gitu loh ya terima kasih Pak Iri mudah-mudahan bisa inspiratif jendengan ini bisa bermanfaat buat warga Kabupaten Kediri buat teman-teman supaya berbuat hal baik itu yang kita melakukan hal baik itu tidak perlu menunggu kita menjadi korban dulu gitu ya atau korban ya kita bisa melakukan hal yang semampu kita contohnya seperti Pak Iri menggunakan alat ala kadarnya cuman menggunakan kompor sama asfal bekas itu sudah bisa berarti banget buat keselamatan banyak orang gitu loh Pak menurut saya Pak Iri itu sebuah pahlawan yang real di dunia nyata ya Kabupaten Kediri perlu punya pahlawan banyak seperti Pak Iri ini kalau bisa gitu jadi apa di satu tempat ada keringan saya betul seandainya di Kabupaten Kediri ini ada 10 pahlawan seperti Pak Iri ini Insya Allah jalan ini enggak ada yang berlukan Pak mudah-mudahan nanti kisah Pak Iri bisa menginspirasi banyak orang terima kasih banyak Pak Iri astas inspirasinya semoga sehat selalu segeri waras salam buat keluarga ya jangan aja